Nah, selain bisa menambahkan atribut pada tag tabel, kita juga bisa menambahkan atribut pada tag tr dan td atau th-nya juga. Oke, misalkan pada tag tr yang ini, kita bisa tambahkan, ya misalnya bg color-nya saja. Kita berbeda, misalnya pilih yellow. Oke, jadi kita lihat, maka hasilnya seperti ini. Kemudian misalnya, bisa saja baris yang ini kita ubah perataannya menjadi tengah semua. Berarti kita tambahkan di sini, di tag tr-nya, align-nya adalah center. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Sebenarnya di tr ini bisa center, cuman kalau sudah menggunakan tag tr itu otomatis akan center. Oke. Tapi kali ini misalnya, kita tidak akan men-center-kan pada baris ini. Jadi, kita hanya ingin men-center-kan di cell ini saja. Berarti kita tambahkan di sini, ya. Align-nya, pilih center. Oke. Kita coba, maka yang center hanya ini saja. Oke, ya. Kita bisa copy ini. Misalkan, ke ini, ya. Oke. Ini juga bisa di-copy di sini. Oke. Dan, yang lainnya. Oke, kita coba save. Kita lihat. Oke, center semua. Pertama, pada tag tabel, ya, kita sudah menentukan lebar dari keseluruhan tabel, yaitu 700. Dan, kalau Anda perhatikan di sini, ya, masing-masing kolom ini, ya, lebarnya menyesuaikan. Ya, jadi, kalau ada isi kolom yang paling lebar, maka dia akan lebih lebar dibanding yang lain. Oke, contoh, misalkan bisa saja kita coba tambahkan di sini, ya. Ini beberapa kata, misalnya, seperti ini. Kita coba save. Maka dia akan nambah lebarnya, ya. Nah, sebenarnya kita bisa saja, oke, menentukan lebar masing-masing kolom atau masing-masing sel, ya. Oke, jadi, kita tentukan, ya, di tag TH atau TD, itu width, ya. Misalkan, ya, untuk nama browser, kita tuliskan di sini, misalnya, 300 pixel. Kemudian, untuk, ya, kolom perusahaan pembuat, ini kurang T, ya. Oke, width-nya, misalnya, kita tuliskan di sini, 200. Kemudian, untuk logo, misalkan width-nya, ya, 100. Oke, ya, jadi totalnya ini, oke, misalkan ini 3,50. Jadi, totalnya sebaiknya jadi 700, karena ini kan 700, ya. 3,5, kemudian ini misalkan 2,5. Nah, oke, ya, jadi total 700, ya. Kita lihat di browser, maka nanti, nah, seperti ini hasilnya, oke. Atau kita bisa saja menentukan berdasarkan persentase, ya. Jadi, kalau misalkan kita tuliskan di sini, ya, 35 persen, atau 30 persen, ya. Kemudian ini 250 persen, sorry, 25 persen, ya. Kemudian ini misalnya kita tuliskan 15 persen, ya. Oke, kita lihat. Jadi, 30 persen ini adalah 30 persen dari 700, ya. Bukan 30 persen dari lebar browser. Kita save. Nah, kalau kita kecilkan, ya, web browsernya itu tidak akan mengecil, ya. Karena, lebar secara keseluruhannya sudah ditentukan berdasarkan ukuran absolut, ya. Jadi, persentase di sini adalah persentase dari keseluruhan lebarnya, ya. Oke, sekarang kita kecilkan saja misalkan keseluruhan tabel 500. Ya, tentu nanti masing-masing kolom juga akan menyesuaikan, ya. Oke, jadi itulah pengaturan untuk atribut tabel. Jadi, Anda nanti bisa coba-coba sendiri. Baik atribut di tabelnya, maupun di tr, maupun di, ya, td dan th-nya, ya.